Pasca naiknya tarif tiket pesawat beberapa waktu lalu, warga mulai beralih menggunakan transportasi darat untuk bepergian keluar kota. Lantaran penggunaan transportasi darat dengan bus memakan biaya lebih murah dan terjangkau. Hal ini terpantau di pool bus yang berada di jalan Haji Burlian, kilometer 8, Palembang. Manager bus Lorena Palembang, Junaidi, mengatakan, Sejak kenaikan tiket pesawat, pihaknya mengalami kenaikan hingga 30 persen setiap hari ada 3 bus yang diberangkatkan dari Palembang. Kebanyakan warga memilih tujuan Jakarta, dan untuk tiket pihaknya masih menetapkan angka di harga 300 ribu rupiah. Alhamdulillah, ada dampaknya ke kita, ini meningkat. Perkiraan kita sekitar 30 persen ada meningkat dari kenaikan harga tiket. Kita sehari 2 bus rutin, tapi kadang-kadang kita hari terakhir ini kita tambah 1 bus lagi. Karena 2 bus itu tak terkabar, jadi sekitar 3 bus itu biasanya 90 persen. Mehdi salah satu penumpang yang ditemui mengatakan, dirinya terpaksa harus memilih moda transportasi darat ini untuk menghemat pengeluaran biaya. Meskipun selama perjalanan melelahkan, ia pun berharap agar ke depan tarif tiket pesawat turun dan kembali normal. Saya biasa naik pesawat. Kenapa laju naik mobil ini? Ini berhubung bagasinya sangat mahal, jadi kita beralih ke bis. Untuk harga bis sendiri yang mana? Stabil ya biasa, 300 bogor. Gimana kepentingan sendiri atau gimana, kok ada bagasi naik gitu loh ya. Atau karena, ya itu tergantung dari perhubnya ya. Tanggapan kita yang penumpang berat gak dengan? Oh berat dong. Teman saya kema, tadi saya lihat di ini ya, di Google, itu dari Palu mau ke Padang dia transit ke Jakarta. 5 juta bagasi orang 5. Tim Liputan, Sriwijaya TV